1,2,3,3,2,1,Arsi-Arsi No.1 Let's go day! Mendingan terus terang gitu sih daripada cuma ngasih harapan Nah, apaan pohon pisangnya? Iya dia punya jantung, gak punya hati Kayaknya, kayaknya lucu deh, gue ajak jadi abang gue gitu Memilih aku itu lebih bercerita tentang bentuk trimakisi kita Dari mana? Dari Telkom Persia Halo teman cerita! Ketemu lagi sama Indy Dan juga Satya disini Hari ini kita akan ngobrol sama seorang solois cowok Yang dia itu awal-awal gue syuting tahun ini Itu udah jadi salah satu tamu pertama-pertama gue Oh tamu pertama-pertama tuh, pertamanya sampe dua kali ya Saking pertamanya ya Luar biasa Tapi kalau waktu itu berdua, kalau hari ini sendiri Jadi dia adalah seorang solois cowok Yang akan bercerita tentang lagu barunya yang galau Ini galau banget tapi lagunya nih Tapi aku suka punchline-nya nanti kita bahas ya Kita bahas nanti Betul, langsung aja disapa ini dia Arsi Widianto Arsi Widianto Selamat datang semuanya Arsi is back Wow Selain lagi Arsi is back Wah baik ya Ini kan bombernya udah cocok gitu ya Gombrang-gombrang gitu ya Perhip hopan yang ada kan Betul 1,2,3 3,2,1 Arsi,Arsi number 1 Mantep ya Mantep ya Seperti biasa sebelum nanti kita bahas tentang single-nya Arsi Betul Satya kayaknya mau datang membawakan sesuatu games gitu ya Betul, karena kalau ada Satya disini kita bakal seru-seruan dulu Jadi bakal ada taktik tebak-tebakan Jadi kita bakal tebak-tebakan sekarang judul lagu ciptaan Yofi Widianto dari kepingan lirik Kita cek apakah arsi anak yang berbakti atau tidak ya Kita lihat seberbakti apa Pada sang ayah Yang terkenal apanya dengan karya-karya ayah tercinta Ini ada kutipan liriknya Bukankah belum pasti kamu juga akan jadi dengan liriknya Apa ya? Coba nyanyiin, nyanyiin Bukankah belum pasti kamu juga akan jadi dengan dirinya Cekidia Wow, baik Ada gunanya buat jadi penyiara dia tuh Oh iya bener-bener ya Dia milikku Dia milikku ya Dia milikku Apakah betul? Betul Ya ampun Dikta Lalu Dikta foto rambut ah Itu sok gedein lagi badannya ya Dikta ya Nah kita lanjut ke soal yang kedua Engkau meminta pada aku untuk mengatakan milaku berubah Ini mantan terindah Mantan terindah Apakah betul? Iya Betul Liat dong foto mas Yofinya Itu foto-foto yang jaman sekarang kan Kalo selebgeron-selebgeron Kalo ada flash mesh Iya kayak Ice Iya Berarti pelopornya influencer sekarang tuh Mas Yofi Mas Yofi Dia yang dulu pernah bersamamu Memahat kecewa Aduh rayu Kalo kamu kecewe kan? Apa? Kecewek Aku mah jelas ke cowok gak sih Ketawa Gila ya Gila ya Ada yang ketawa Ya Allah Maksudnya ada adu rayu Aduh rayu Betul luar biasa Berarti Disini bisa Dilihat bahwa Arsy itu adalah anak yang berbakti Kepada itu Betul Aku cabut dulu Nanti kita perut keluar lagi Oke Dadah Tepuk tangan lagi buat Arsy Midianto Tepuk tangan lagi buat Arsy Kita mau Tanya-tanya lagi tentang single terbaru Gila ya Arsy ini salah satu Aku bisa bilang musisi yang Produksis banget loh Arsy Ada kejar setoran atau gimana? Enggak sih sebenernya Kayak Emang dibiasain buat Beradisi Maksudnya kayak Ya belajar Karya terus Cuma emang menurut gua ya Emang dari Seorang seniman itu Ya lo akan Tetap ada Dan tetap exist Kalau lo tetap harus berkarya gitu ya Meskipun mungkin yang Lagu kapan masih bimbing Tapi tetap Tetap ada rilisan baru terus Bener Kalau kemarin kan Waktu teman cerita mungkin nonton Ya nanti ada videonya Kalau mau lihat Faceback yang disini Sama Tiara Biar editor VR Betunjuk disini Waktu sama Tiara Sekarang Arsy lagunya sendiri Judulnya adalah Mencintai Mencinta hati yang tak cinta Mencinta hati yang tak cinta Kalau dari sekelibat judul guys Ini adalah hubungan yang bertepuk sebelah tangan Bener 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 mendingan terus terang gitu sih daripada cuma ngasih harapan kayak sosok perhatian sosok bales lebih suka yang to the point aja ya ya udah jadi gua nggak akan usaha lagi oke terus gua suka banget tadi punchline nya kayak kenapa ada pohon pisang sih jadi itu awalnya sebenarnya bisa di Bandung konser inspirasi cinta inspirasi cinta sama bokap waktu itu di panggung kita terus habis tuh kayak gue dinasehatin gitu deh sih gimana ceweknya ya gitu deh udahlah jangan deh gitu kayak pohon pisang yang bokap bilang gitu seletukan ayah ya nah apaan pohon pisangnya dia punya jantung nggak punya hati Oh my god ternyata Mas Yofi sudah memasuki jokes bapak-bapak WhatsApp tapi sama arti itu direkam ya kayak lucu juga nih apa kata bokap gue gitu ya bener langsung dijadiin makanya tapi lo minta izin nggak pakai ya aku masukin kata-kata ayah waktu itu bilang waktu itu kayak kayaknya quotes ini lucu nih dijadiin lagu gitu waktu itu 2018 terus Aira baru di 2020 ngejadiin lagu ini tapi menurut gue ini adalah hook yang oke banget ya penempatannya sekali aja di ujung karena menurut gue kalau dijadiin chorus berulang-ulang malah nggak kenengang itu bener ya jadi kalau saya teman cerita nanti ikutan singlong sama lirik videonya kamu pasti bisa tuh hafalin semua tiba-tiba kok ada lirik yang beda di bagian terakhirnya doang lo udah ada video liriknya ya udah ada MV nya juga udah ada juga dan menurut gue video liriknya termasuk yang seksa ya kalau gue jadi lo gue bisa itu jadi ada live session lagi kalau di bagian disitu langsung aja disitu kayak selama ini kan lihat teman-teman kalau bisa bikin video lirik lirik ya bagus-bagus juga sih tapi kan lantar-lantar animasi ya tapi kayaknya seru deh kalau misal dikonsepkan video liriknya tuh ya yang nge-band gitu maksudnya gitu iya ya menarik ya dan jadinya nggak ketebak sih karena Fomi honestly kirain kayak akan gitu terus aja yang cuma ada foto RC tiba-tiba di tengah-tengah lagunya yang switch sama ada yang live session kerennya jangan lupa dicek juga rata teman cerita nah yang curi perhatian lagi juga bukan cuma liriknya tapi MV nya tadi setelah kita beras video lirik nah ini MV nya ada Shiva Haju dan juga Marshal Widianto terus ada beberapa dialog di situ Marshal tuh kayak pengen ketawa gitu ya jadi kenapa dia tuh kayak seharian itu syuting kagak desirisnya sih kayaknya gara-gara ada abang Marcel itu kayaknya cuma ngeliat mukanya aja bohnya pengen ketawa karena dia diun ya oke eh gue boleh tebak enggak sih kenapa lo sama Shiva despite mungkin kedekatan lo yang emang seumuran sama Shiva juga karena waktu itu Shiva ngepiralin lagi lagunya Andi sih semenjak ada dirimu gak sih ya itu salah satunya juga dan memang cukup dekat juga kan sebelum yang mencinta hati yang tak cinta ini juga sebelumnya hei cinta juga sama Shiva juga emang ngerasa kayak kayaknya butuh ada kelanjutan lagi gitu ya karena at the time gue inget banget tiba-tiba lagunya yang diproduce sama sang ayah itu naik lagi kayak Kamario juga ngepost lagi karena kan vokala direkturnya Kamario Ginanjar gitu ya Nah terus udah gitu mungkin kita bahas lagi pemilihan sih model video klip karena tadi kelanjutan Shiva kenapa milih Marcel dari lu apa dari tim dari dari gue dan bokap sih kayak mikir kayaknya ini udah cerita udah romantis banget terus kayak butuh sosok yang lawaknya deh yang lucunya gitu dan kebetulan ada Marcel yang dibelakangnya dan nama Widianto juga gitu kayaknya kayaknya lucu deh belajar jadi abang gue gitu oke karena ada klan Widianto ya benar gitu meskipun aslinya tidak ya nah terus juga sebelumnya kan arti juga sempet rilis bareng Tiara yang judulnya memilih aku gitu nah kalau kita singgung lagi tentang memilih aku boleh dong dibahas lagi sih tentang apa sih sebenarnya boleh sebenarnya memilih aku lebih bercerita tentang bentuk terima kasih kita sama dia sama pasangan kita mau kita deket atau jauh ya hati kita tuh selalu dia selalu kamu kayak gitu jadi lebih memberikan terima kasih terima kasih kalau telah memilih aku oke jadi ini adalah salah satu lagu yang yang menggambarkan gratitude kamu terutama nih teman cerita mungkin kalau kamu pengen makasih juga ya sama provider yang selalu on selalu kencang gitu ya Nah kamu mungkin boleh ikutan peluang bersenyawa ini kompetisi yang diadain sama Telkomsel nah mungkin arsi bisa cerita juga gimana ceritanya akhirnya lagu memilih aku ini tuh bisa jadi lagu yang dipilih untuk kategori nyanyi di peluang bersenyawa memang lagu ini sebelumnya awalnya itu memang pertama kali dinyanyiin itu di acaranya Telkomsel telkomsel di bsd dan memang lagu ini juga kita juga berada sama-sama Telkomsel juga jadi rasanya ya senang banget kalau misalnya memilih aku ini dijadiin salah satu lagu yang untuk dinyanyikan di peluang bersenyawa sih suruh banget sih jadi harus pada nyanyi ya Oke jadi jangan lupa nanti kalian untuk bawain lagu ini cover ya dan juga nanti jangan lupa selain di tag Telkomsel di tag juga ke arsi ya dan juga ke Tiara Andini nah sekarang kita mau bagi-bagi tips juga nih teman cerita dari arsi widianto ini kan jago banget ya bikin lagu yang liriknya cinta-cintaan versi cinta bahagia atau cinta yang galau gitu nah si bagi dong tiga tips bikin lagu cinta versi arsi selain tips yang pertama adalah jadilah yang pertama sebenarnya kita harus jujur sih kita kalau misalnya mau menulis sesuatu ya tulis apa adanya aja yang tercurah dari hati kita kedua jangan pernah malu sih untuk menulis mencurahkan itu kita juga jangan pernah maksudnya kayak kalau misalnya kita menjalani suatu hubungan terus habis itu kayak udah nggak mau inget-inget lagi enggak sih sebenarnya menurut aku kayak ya it's part of our life kita pasti nggak bakal lupa sih kita kan jadi belajar dari itu ya jadi dari itu kita juga jadi semakin apa adanya yang balik lagi ke nomor satu ketika menulis itu juga memang kita sesuai kayak gitu jadi juga seharusnya perasaan kita yang kita curahkan yang kesitu ke lagu itu bisa tersampaikan ke orang sini yang terakhir menulis lagu tentang cinta perbanyaklah cinta lah perbanyaklah cinta dari mana sih? apa? dari mana? dari telkom... aduh... bisa baik arsi seperti biasa kalau saatnya udah datang kita bakal membawa keseruan keseruan ya jadi bakal ada mancing pertanyaan awas kepancing ya gitu dong ya nah gitu gitu aku suka kekompakannya kip up ya kip up di good work ya wow luar biasa silahkan pancingannya arsi oke dipancing aja ikannya yang sedikit menonjol dan juga goyang-goyang gitu muka dipancing merah selkomsel wow arsi 100 mantap 2 juta rukiah ya langsung boleh dilihat ikannya ini dibawahnya boleh langsung dibuka aja kertasnya nah coba bikin vlog bareng Indi ceritanya lagi ada orang Thailand yang susah sinyal tapi aja jadi orang Thailand ya ulus Marcus pripah bisa bagus oke udah ya pemanasannya cukup pakai HP gue ya itu mirip kita siasatnya mau apanya sih mau makan mango stikbles? enggak berarti gue kalo jadi turiz dari Thailand lagi ke Indo susah sinyal oh lu yang jadi turis nya gua jadi turis nya kan terus gue tuh aslisnya nanya ke mereka Hai semuanya Hai guys hari ini kita mau nge-review yang satu ini mau kita makan ini seberapa lengket dan seberapa manis manganya ya bener oke karena dari Thailand guys hai 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 I welcome to my Saya mau telah meng services. Ojo. Menurut ujol banyak. Menurut ujol banyak. Ojo banyak yang dimaksud. Tapi saya tidak bisa melakukan tanya. Sinyal almost. Sawadi sakit. Saya pikir kamu harus menggunakan telkomsel untuk tersignal. Saya tidak menggunakan telkomsel. Kenapa lagi seinglih? Saya tidak menggunakan telkomsel. Apa ini? Ini bukan telkomsel. Apa itu? Tidak ada SIM card. Wifi saja. Wifi saja. Saya punya telkomsel. Saya punya telkomsel. Kalau begitu kamu nanti gunakan telkomsel. Saya akan menggunakan telkomsel. Kamu pakai paketnya di sini. Saya bisa menggunakan di sini. Kenapa kita jadi buka toko ya? Ini gue dari mana? Ini gue dari mana? Gue bingung sendiri. Beli ceritanya. Bawa body bagnya. Bawa. SIM card. Kunci mobil. Oke. Itu ada paket Romex. Jodoh lah. Satu paket lah. By telkomsel ya. Paket Romex ini ya. Paket apa? Paket Romex. Betul. Supaya tidak roaming ya. Oh, supaya tidak roaming. Jadi pakai paket Romex. Oke. Supaya tidak roaming. Tadi mau bahasa Thailand. Mau sing list. Bingung gue juga. Tadi gue orang apa sebenarnya ya. Pak producer masih boleh udahan nggak sih? Aku agak bingung ya. Ngelitnya kemana lagi. Oke. Tentukan. Ini. Apa tuh? Memilih aku sambil tetap mata indi. Hah? Nyanyiin. Nyanyiin. Oh. Kenapa aku selalu dapat jemakan-jemakan seperti ini? Nyanyiin memilih aku sambil tetap mata indi. Tapi gantian ke gue. Terus kesatnya ke gue kesatnya. Gak usah. Gak usah bawa gue. Gak usah bawa gue. Gak usah bawa gue. Ya gue yang gak tahan. Gak usah bawa gue. Terima kasih. Kau memastikan. Kau memilih aku. Aku kan setia. Selalu setia. Menemani harimu. Hati tergetar. Kau mengatakan. Hanya satu yakinkan dirimu. Aku pilihan terbaik untukmu. Langsung coba ini ada ikan yang terakhir, gue suka Denny bintang tamu yang ini ya, gak salah ngambil ikan. Arsi ngedance dong, Satya yang ajarin, makasih ngedance. Jangan ke aku marah ya pak produser tuh kan. Lu ajarin deh gimana deh. Gak sih, kita tuh di games ini bukan cuma tamu yang dikerjain kita juga. Gak ada briefing, gak ada. Gak ada. Terusnya berarti kan Aingita secara gak langsung harus cepet mikirin koreo dong. Aingita MC bukan koreografer ya. Ayo mungkin Arsi boleh berdiri. Ini aja yang korea-korea itsi-itsi. Gak usah, gak usah-usah-usah. Kita joget TikTok. Kok tau sih? Kan dia bilangnya Amut Yara. Takut banget, takut banget. Ini harus belajar sih jawa dia. Kayak lo go day. Gak mau. Oke ya, kita yang simple aja. Step pertama pelan-pelan dulu aja ya. Pertama. Gak usah ikut Allah. Gak kira ini gak ya. Gak bisa jadi gini ya. Dia juga awalnya bercanda, lama-lama nyaman. Aku mah awalnya bercanda. Nyaman, keterusan, mau puter balik susah. Jadinya gitu aja dibunderan. Aku tuh kini puter-puter ya gak kemana-mana. Oke siap ya. One step to the right. One step to the left. Ambil. Mandi. Ambil. Biur ya. Sebelah tanah, ambil. Ambil. Biur. Lempar. Kurang semangat, lempar. Lempar. Ditunggu 3 detik. Satu, dua, tiga. Sangket. Gila gue malu banget. Kapa kasihan Arsi yang ngajarin dong tadi yang gitu-gitu. Apa yang mana? Yang Itsi. Jangan kasihan Arsinya. Gak usah. Aku lebih ke concern sama image kamu ya. Selamat cerita jangan lupa juga nanti menangin total hadiah 28 juta rupiah untuk 12 orang pemenang ya. Upload video unjuk bakat kamu di Peluang Bersenyawa. Caranya gampang follow aja Instagram at Telkomsel. Nanti kamu bisa unjuk bakat misalnya mau nyanyi kayak Arsi. Betul. Mau ngedance kayak Satya. Mau kayak aku tadi ngevlog atau mau konten-konten kreasi lainnya. Nah khusus kategori nyanyi kamu wajib pilihan lagunya cover aku memilih dari Arsi Widianto dan. Tiara Andini. Begitu. Mantap teman cerita ya. Dan juga bikin satu ID Reels yang durasinya 30 sampai 45 second. Yang menunjukkan bakat kamu sesuai kategorinya tadi. Jangan lupa hashtagnya peluang bersenyawa. Hashtag senyawa Telkomsel. Dan juga buka semua peluang pada caption, tag dan mention ke Telkomsel juga. Gue udah add lips so long kosin. Jadi jangan lupanya buat temen-temen jangan lupa ikutin. Tadi udah dibacain tuh sama Indi apa aja ketentuannya. Tentunya peluang bersenyawa. Bebas ekspresikan bakatmu. Thank you. Thank you. Thank you apalagi ya tiba-tiba thank you. Ya udah teman cerita. Thank you so much for watching. Aku di Arisa pamit. Satya Yosi juga pamit. Dan tamu kita. Bento pamit. See you when I see you. Bye. Bye. Bye.